Kita sedang memasuki tahun 2020, tahun dimensi yang baru. Sekarang kita baru mengerti bahwa kita sedang memasuki sesuatu yang baru. Keadaan yang baru, masalah yang baru, sesuatu yang belum pernah kita lihat, belum pernah kita dengar sebelumnya. Seperti sudah kita ketahui bersama bahwa COVID-19 dalam tempo yang relatif singkat, sekitar tiga setengah bulan sudah menginfeksi sekitar 160 negara, yang berarti sekitar 80 persen dari negara-negara di dunia sudah terinfeksi oleh COVID-19. COVID-19 sudah menjadi pandemi. Kita tidak bebas berpergian dan hal-hal lainnya yang membuat hidup kita tidak nyaman lagi. Juga dampak luar biasa yang menyebabkan keadaan perekonomian dunia menuju resesi secara global. Semua ini mengakibatkan orang-orang hidup dalam ketakutan, kekuatinan yang berkelebihan, dan kepanikan. Hal ini justru mengakibatkan imunitas tubuh menjadi menurun. Dimana hal-hal itu akan menyebabkan kematian pada manusia lebih banyak daripada yang diakibatkan oleh virus itu sendiri. Hal ini memang yang dikandaki oleh iblis. Tetapi justru Tuhan berkata kepada kita, jangan takut, jangan hidup dalam kekhawatiran, jangan panik, sebab dengan tinggal diam dan percaya, disitulah terletak kekuatanmu. Tuhan justru berkata, jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di sorga tahu, bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang sudah butuhkan hari-hari ini? Saya tahu yang saudara butuhkan hari-hari ini, supaya tidak takut, tidak khawatir, tidak panik. Kalau saudara mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarnya, saya percaya saudara tidak akan takut lagi, tidak akan khawatir lagi, tidak akan panik lagi. Ketika memasuki tahun 2020, Tuhan mengingatkan perkataan Rasul Paulus dalam 2 Korintus 4 E 13. Karena aku percaya, maka aku berkata-kata. Tuhan meminta kepada kita, agar kita banyak memperkatakan firman Tuhan, karena kita percaya. Kalau kita memperkatakan firman Tuhan, karena percaya, terjadilah seperti apa yang kita katakan. Kita diminta untuk memperkatakan Masmur 91. Janji Tuhan di dalam Masmur 91, ditujukan kepada orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, sehingga menjadikan Tuhan tempat perlindungannya. Tuhan berkata, engkau tidak usah takut terhadap kedasaran malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang, malu seribu orang rebah di sisimu, dan sepuluh ribu di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Karena itu saya percaya, kalau hati kita melekat sama Tuhan, kita tidak akan hidup terus-menerus dalam ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan. Tuhan berkata dalam 2 Tawarih 7 ayat 13 dan 14, Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, ini berbicara tentang krisis ekonomi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, ini berbicara tentang COVID-19. Bukankah ini yang sedang terjadi hari-hari ini di Indonesia? Kalau kita melihat keadaan seperti ini, maka Tuhan menyuruh kita sebagai umat Tuhan di Indonesia untuk merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, lalu berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, artinya kita harus bertobat, koreksi diri, dan Tuhan berjanji, kalau kita melakukan hal ini, maka Tuhan akan mendengar dari sorga, dan akan mengampuni dosa-dosa kita semua, dan akan memulihkan negeri Indonesia kita yang tercinta. Sebelum segala peristiwa yang terjadi, COVID-19 masuk Indonesia, krisis ekonomi yang melanda Indonesia, sebagai dampak dari krisis global, Tuhan sudah menyuruh kita untuk masuk doa puasa 40 hari, dari tanggal 1 Maret sampai dengan 9 April 2020, dalam doa puasa ini, kita harus melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Apakah saudara ikut dalam doa puasa ini? Kalau saudara melakukannya, saya percaya, kita tidak akan hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan yang terus-menerus. Ketika orang Israel berdosa kepada Tuhan, maka untuk menghukum bangsa Israel, Tuhan mengizinkan Iblis membujuk Daud, untuk menghitung jumlah orang Israel dan orang Yehuda. dan bujukan Iblis ternyata berhasil, karena Daud menghitungnya dengan kesombongan. Setelah menghitung, Daud sadar bahwa ia bersalah kepada Tuhan, karena dia melakukan itu dengan motivasi kesombongan, di mana Tuhan tidak senang, karena Tuhan menentang orang yang congkak. Melalui Nabi Gad, Tuhan memberikan tiga macam hukuman, yang harus Daud pilih. Yang pertama, tiga tahun kelaparan di negerimu, yang artinya krisis ekonomi. Yang kedua, tiga bulan lamanya, engkau lari dari hadapan lawanmu, dan mereka mengejar engkau. Dan yang ketiga, tiga hari penyakit sampar terjadi di negerimu, seperti COVID-19 yang ada pada saat ini. Dengan berat hati, Daud minta kepada Tuhan, agar dia dihukum, jatuh ke tangan Tuhan saja. Jangan ke dalam tangan manusia. Dan hukuman yang Tuhan pilih, adalah penyakit sampar selama tiga hari, di mana yang mati berjumlah 70 ribu orang. Artinya sekitar delapan kali lipat, dari yang mati karena COVID-19 saat ini. melihat kejadian ini, Daud bertobat. Dia sungguh-sungguh minta ampun kepada Tuhan. Setelah itu Tuhan berkata kepada Nabi Gad, untuk menyuruh Daud membuat mesbah bagi Tuhan, agar tulah ini berhenti. Daud membuat mesbah itu di tempat pengirikan Arauna orang Yebus. Arauna berkata kepada Daud, bahwa dia akan menyiapkan segala sesuatunya. tetapi Daud berkata kepada Arauna, aku tidak mau membuat mesbah ini, dan mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan dengan gratis. Tetapi aku akan membayar harganya. Jadi, agar tulah itu berhenti, maka Daud melakukan, yang pertama, Daud bertobat, dan minta ampun sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan yang kedua, Daud membuat mesbah, dan mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan, tidak dengan gratis, tetapi ada harga yang harus dibayar. Mesbah berbicara tentang ibadah, di dalam beribadah kepada Tuhan, tidak dengan gratis, tetapi ada harga yang harus dibayar kepada Tuhan. Apa yang Tuhan minta, harus kita berikan, termasuk mempersembahkan tubuh ini, sebagai korban persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Termasuk juga harta yang Tuhan titipkan kepada kita. Kalau kita melakukan apa yang dilakukan oleh Daud, kita harus percaya, COVID-19 dan segala dampaknya akan selesai. Sehingga kita tidak hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan yang terus-menerus. Tahun 2009, ketika Tuhan berbicara kepada saya, tentang akan terjadinya pencurahan roh kudus. Dan yang Tuhan sebutkan itu, sebagai pentakosta ketiga, pada tahun 2013. Hal itu akan seperti yang terdapat dalam YOL 2, ayat 28 sampai 32. Pada waktu roh kudus dicurahkan, atau pentakosta ketiga terjadi, akan terjadi tiga tanda. Tanda yang pertama, anak-anak muda, orang tua, akan dipakai Tuhan selalu luar biasa. Tanda yang kedua, mujizat akan terjadi luar biasa. Tapi tanda yang ketiga, goncangan juga akan terjadi luar biasa. Dengan adanya tiga tanda ini, YOL 2, ayat 32 akan terjadi. Yaitu akan banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan. Dan mereka yang berseru kepada nama Tuhan, mereka akan diselamatkan. Jadi akan terjadi penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan datang untuk kalian kedua. Goncangan-goncangan yang luar biasa terjadi hari-hari ini. Dan kita harus mengerti, bahwa Tuhan sedang mencurahkan roh kudusnya yang luar biasa pada zaman now, yaitu Penta Kosta yang ketiga. Seorang hamba Tuhan yang bernama Heng Kuneman, dia mendapat penglihatan tentang angin, yaitu angin roh kudus, angin dari Tuhan, yang turun di Jakarta dan sekitarnya, yang membuat goncangan yang keras. Dan dia juga berdoa untuk Indonesia, agar terjadi kebangunan rohani. Ini adalah Penta Kosta yang ketiga. Kalau kita mengerti akan hal ini, kita tidak akan hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan yang terus-menerus. Tetapi justru kita akan bersiap-siap untuk melihat apa yang telah Tuhan katakan selama ini tentang Penta Kosta ketiga, yaitu anak-anak muda, generasi Yemiah akan bangkit. Amanat agung Tuhan Yesus akan selesai. Dimana orang-orang akan menjadi murid Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus akan datang kembali untuk kali yang kedua. Tuhan juga berpesan, agar kita banyak berbahasa roh. Sebab sesuai dengan penyelidikan yang dilakukan oleh ahli bedah otak dari Oral Robert University, bahwa orang yang berbahasa roh akan meningkatkan sistem imunnya sebesar 35-40 persen. Sehingga tidak mudah terinfeksi COVID-19. Pada bulan Oktober 2019, Daniel Kolenda, yang sekarang menjadi pengganti Renhat Bonke, mengundang saya ke Brazil. Sebab di Brazil ada kegerakan anak-anak muda yang luar biasa dalam acara The Saint Brazil. Mereka menyiapkan suatu stadion di Sao Polo yang kapasitasnya sekitar 80 ribu kursi. Ketika tiketnya dijual untuk acara The Saint Brazil ini, kurang dari 6 jam tiketnya sold out. Yang waiting list sangat banyak. Kemudian mereka mencari stadion kedua di Sao Polo, di mana tiketnya sekitar 3 hari sold out juga. Ternyata yang waiting list masih banyak. Mereka mencari stadionnya ketiga dan mereka mendapatkan stadion di Brasilia, ibu kota Brazil. Acara The Saint Brazil dilakukan hanya satu hari, yaitu tanggal 8 Februari 2020, dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Jadi selama 12 jam non-stop pujian, penyembahan, kotbah, saling bergantian. Saya datang ke Brasil untuk mengimpartasikan api Pentecostal ketiga. Jadi pada waktu undangan saya terima pada bulan Oktober 2019 itu, saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kok Brasil duluan ya yang mengalami pencurahan roh kudus untuk anak-anak muda? Tuhan menjawab, kamu kan tidak tahu apa yang akan terjadi pada beberapa bulan yang akan datang. Saya tidak mengerti jawaban Tuhan. Tetapi saya hanya perkatakan, sampai pada waktu itu kita masuk doa puasa 40 hari, di mana terjadi keadaan seperti sekarang ini. Kejadian COVID-19 yang semakin meluas. dan Tuhan berkata kepada saya, ini yang aku maksudkan dengan kejadian yang akan terjadi pada beberapa bulan yang akan datang. Saya diberikan pengertian oleh Tuhan bahwa melalui semua peristiwa ini akan terjadi kegerakan anak-anak muda di seluruh dunia. Pada waktu saya di Brasil, saya bertemu dengan para pemimpin yang ada di sana. Dan mereka berkata bahwa Indonesia dan Brasil akan dipakai Tuhan untuk memimpin kegerakan anak-anak muda. Saya percaya kalau kita mengerti akan hal ini, kita tidak akan hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan yang terus-menerus. Tapi justru kita akan bersuka cita melihat apa yang selama ini Tuhan beritahu kepada kita tentang Pesta Kosta ketiga akan digenapi. Dan setelah itu, Tuhan Yesus datang untuk hal yang kedua. Saya berdoa buat saudara. Angkat tangan kita. Tuhan, hura lama syikara laba 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 hamamu sudah menyampaikan isi hatimu Tuhan. Tuhan pesanmu, kami tidak boleh takut, khawatir, panik, secara terus-menerus. Justru kami harus bersuka cita melihat semua ini. melihat apa yang Tuhan janjikan selama ini. Itu akan terjadi. Tuhan, berkati anak-anakmu Tuhan. Engkau berikan kepada kami pengertian demi pengertian. Tolong anak-anakmu. Engkau jagai mereka. Tutup bungkus mereka semua dengan kuasa darahmu Tuhan. Jauhkan mereka dari serangan si iblis yang hari-hari sedang mengacak-ngacak dunia. Tuhan, terima kasih. Berkatmu melimpa buat anak-anakmu. Terima berkat Tuhan. Terima, 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 terima. Dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Amen. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.